Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya berada di kantor bersama Samsat, Kabupaten Bondowoso Untuk melakukan pengurusan Perpanjang STNK Sekalian ganti plat Bagaimana Alur proses pengurusan STNK dan ganti plat Ikutin terus dan tonton video ini Sampai selesai ya teman-teman Langkah pertama yang dilakukan adalah Teman-teman harus menuju ke gudang Arsip yaitu untuk Membeli map seharga 10.000 Dan melakukan Pengambilan berkas Karena disini saya akan melakukan Perpanjangan STNK sekaligus Penggantian plat nomor Jangan lupa Untuk mempersiapkan Dokumen-dokumennya ya teman-teman Yaitu PBKB STNK Dan KTP Atas nama Yang tertera di STNK teman-teman Setelah mendapatkan map Dan mendapatkan berkas Kendaraan Teman-teman langsung menuju Ke ruang PBKB Yang mana posisinya Berada Bersebelahan dengan Gudang Arsip teman-teman Disini akan dilakukan Pemeriksaan berkas-berkas Kendaraan Setelah Dilakukan Pemeriksaan berkas Teman-teman langsung menuju Ke layanan Cek fisik kendaraan Yaitu yang berada Di Depan Dan parkir roda Dua gedung bersama Samsat Bondawoso Disini Dikenai biaya Sebesar 35.000 rupiah Teman-teman Setelah melakukan Pembayaran Langsung Bawa Kendaraan Teman-teman Untuk dilakukan Cek fisik oleh Petugas Yang Telah berada Di lokasi Setelah dilakukan Cek fisik Selanjutnya teman-teman Untuk Membawa berkas-berkas Semuanya Menuju ke Loket Pendaftaran Setelah Menyerahkan Semua Berkas-berkas Di loket Satu Pendaftaran Selanjutnya Kita Menunggu Panggilan Yang dilakukan oleh Kasir Guna melakukan Pembayaran Teman-teman Baru saja Saya Telah Melakukan Pembayaran Di Bagian Kasir Teman-teman Dan sekarang Ini Saya Sedang Menunggu Proses Pengesahan Dan Penyerahan STNK Di loket 2 Dan Beginilah Suasana Di dalam Gedung Kantor Bersama Samsat Ini Sambil Menunggu Proses Penyerahan STNK Yang Baru Teman-teman Ya Alhamdulillah Teman-teman Tidak Menunggu Waktu Lama Akhirnya STNK Saya yang Baru Telah Selesai Selanjutnya Teman-teman Menuju Ke Ruang Pencetakan Plat nomer Di mana Lokasinya Berada Di belakang Ruang DTKB Teman-teman Yaitu Ruang Pencetakan Tanda nomer Kendaraan Bermotor Disini Juga Tidak Menurukan Waktu Yang Lama Kurang Lebih 1-2 Menit Plat nomer Yang Baru Telah Jadi Setelah Melakukan Pencetakan Plat nomer Jangan lupa Teman-teman Untuk Kembali Menuju Ke ruang BPKB Untuk Melakukan Pencetakan Perubahan Data Teman-teman Dan Begitulah Teman-teman Proses Pengurusan Perpanjang STNK Dan Penggantian Plat nomer Sangat Mudah Ringkas Dan Cepat Wassalamualaikum